Terima kasih telah menonton Karena bagaimanapun kita berada di buana agung Dengan berbagai kreasinya yang ada sekarang Apakah ada ogoh-ogohnya dan sebagainya Artinya konsepnya dari dunia material masuk ke dunia fisikis Dari dunia fisikis masuk ke dunia spirit Maka ogoh-ogoh adalah simbol dunia material alias dunia demonik Yang harus masuk menyusup sunia menjadi energi positif Energi positif menjadi penonton pembuka jalan Bagi hadirnya sang roh yang sesungguhnya memiliki kualitas yang sama dengan Tuhan Demikian Git, saya ingat bangun pagi Tahun ini, mama ajak kamu ke kampung Supaya kamu tahu Setelah makan pagi, mama akan seharian di kamar Mama harap kamu sungguh-sungguh dan mengerti Maka kamu sungguh-sungguh dan mengerti Maka kamu sungguh-sungguh dan mengerti Maka kamu sungguh-sungguh dan mengerti selamat menikmati sebagaimana sudah dipublikasikan di banyak riset semakin kebelakang, semakin sulit bagi manusia untuk diam di zaman dulu, anak-anak diminta diam 5 menit masih bisa tapi sekarang anak-anak diminta diam 1 menit saja sudah susah sekali lebih-lebih di zaman sosial media mereka sudah sangat sibuk dengan gadget dan HP itu sebuah pertanda kosmik rupanya tidak saja bumi, manusia juga memerlukan lebih banyak istirahat kita pun sebenarnya bisa menjadi kala, kita pun bisa menjadi dewa kenapa? ketika terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sifat-sifat serakah kita ini yang kita eksplor, kita kemudian kita kembangkan kita lah raksasa bagaimana kita mencari sepi di dalam rame, kan ini yang penting sepi yang dimaksud kan bukan sepi tanpa aktivitas tidak keluar rumah bagaimana kita mengenolkan semua gerak pikiran kita berada pada posisi pencapian kenetralan yang penting menurut saya seperti itu kan ketika manusia menjadikan sesuatu sebuah kebutuhan kemudian dipotong sekali mereka akan marah ya enggak? coba sehari itu maaf ini kita tidak memakai internet apakah kita sakit? apakah kita meninggal? penjarahan ke dalam diri melalui respon-respon yang positif yang ada di luar diri kita selamat menikmati ketika kita nyepi kita tidak keluar betul kan? tapi bagaimana di rumah kalau dia main perjudian? jadi tentu ini nilainya tidak akan mendukung bagaimana dia hadir ke jalan tapi disitu ada hatinya untuk menertibkan dan dia tidak menggunakan kesempatan itu sebagai sebetulnya pelampiasan kebebasannya karena dia bisa bergerak sebagai pecalang bagaimana kita mencari sepi di dalam rame kan ini yang penting ini yang disisi Maaf, Bli. Kalau tiang diam di dalam, laparnya tambah kerasa. Oh, domennya nyepi di desa. Boleh, Bli, numpang istirahat bentar? Boleh, Bli. Kamu sudah puasa, ya? Kalau nggak kuat, dimakan. Makasih, Bli. Sama-sama. Bli, bukannya ini betul Bli keliling, ya? Nggak apa-apa. Mungkin kamu lebih membutuhkan. Kalau orang-orang di sini biasa puasa dan diam di rumah, ya? Kalau nyepi. Puasa. Kalau menurut Bli, puasa itu adalah salah satu bentuk perenungan. Sekarang tergantung masing-masing orang memilih bentuk perenungan seperti apa. Kalau dibilang nyepi itu harus berdiam diri, nggak semua orang bisa diam. Pasti ada yang melanggar. Di mana-mana juga semua sama. Bli kan lagi bertugas nih. Berarti Bli nggak menjalankan nyepi dong. Bli kadang lucu lihat tingkah masyarakat. Ada yang diam-diam menghidupin lampu kalau malem. Ya, Bli senterin aja. Terus ada yang ngasih makan sapi lah. Ada yang diam-diam keluar rumah karena merasa kenal sama Bli. Macem-macem pokoknya. Di sini tugas Bli sebagai pecalang cuma menjaga keamanan biar nggak ada kegaduhan di hari-hari nyepi ini. Ya, sisanya kembali pada diri masing-masing. Dih! Ijen nih! Mahingnya ngel! Nih dobar banget di protesinya. Ngel, Dih! Pusing, Cang, deh! Nah, jadi Cang kemu. Gek, makasih tempat istirahatnya, Nih. Bli mau lanjut patroli dulu. Iya, Bli. Berikan otak itu pekerjaan. Ya nggak? Tapi fisik kita jangan diberikan pekerjaan karena memang amati karir. Pikiran kita berikan pekerjaan, tapi pekerjaan untuk merenung. Dan melalui hari raya nyepi, bumi yang istirahat, menyatu dengan pikiran yang istirahat, itu akan menjadi sebuah perjumpaan energi yang bagus sekali. Selamat Hari Raya Nyepi Mama. Selamat Hari Raya Nyepi Mama. Selamat Hari Raya Nyepi Mama. Terima kasih telah menonton